Jembatan penghubung antar desa di Kecamatan Cibinong, Cianjur, Jawa Barat, ambruk hingga putus diterjang derasnya air sungai Cicatang yang meluap. Jembatan yang memiliki panjang sekitar 6 meter ini merupakan jalur kabupaten sebagai akses utama warga sekitar untuk menuju Kabupaten Bandung dalam mengakses perekonomian pendidikan hingga kesehatan. Agar bisa dilalui penjalan kaki, warga pun secara bergotong royong membuat jembatan darurat dari bambu karena tidak ada jalur lain yang lebih dekat untuk keluar masuk antar desa dan kabupaten. Dengan robohnya jembatan yang merupakan akses utama masyarakat sekitar terutama penghubung antar jalan desa betul bahwa jalan tersebut jalan kabupaten yang sekiranya masyarakat setempat menggunakan menjadi akses utama di samping menghubungkan antar desa juga antar kecamatan yang barangkali kalau saya gambarkan akses jalan utama untuk masyarakat sekitar hanya satu-satunya melalui jembatan yang amruk sebagaimana dimaksud. Sebagai akses utama untuk menuju Kabupaten Bandung BPBD terus berupaya melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk secepatnya melakukan upaya bersama agar warga tidak terisolir dan kembali bisa beraktifitas seperti biasa. Angga Riyadi, Kompas TV Cianjur, Jawa Barat